PEMBICARA 1 Selalu saya ingin tanyakan sebagai seberkas lah harapan kalau memang boleh saya sebut begitu di KPK saat ini. Bang Zainur, apa yang harusnya menjadi perhatian sehingga kemudian, jangan bosan saya pakai kata-kata ini bahwa kita berharap KPK kembali mendapatkan kepercayaan dari publik sebagai sebuah lembaga antirasuah ketika kasus pungli saja masih bisa terjadi di internal seperti ini. Pidana tadi kata Pak Jazilul, ini nggak disebut sih oleh KPK kemarin. Tampaknya akan berjalan internal saja segala penyelidikan atau berkaitan dengan kasus pungli ini. Menurut Anda ini harus ada pihak luar juga sehingga kemudian ini bisa mengembalikan marwah KPK. Bang Zainur. Kembali saya jelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 19-2019, KPK hanya berwenang menangani penyelenggara negara, penegak hukum atau korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya di atas 1 miliar. Sedangkan untuk pungli di dalam rutan KPK yang kemungkinan dilakukan oleh pegawai level menengah dan bawah, itu bukan kategori penyelenggara negara. Adapun nilai kerugiannya, ini juga 4 miliar itu adalah kemungkinan akumulasi dari banyak penerimaan yang juga diterima oleh banyak pegawai. Oleh karena itu, saya melihat jangan-jangan memang ini bukan keunangan KPK sesuai dengan Undang-Undang 19. Kalau bukan keunangan KPK tetapi KPK tetap memaksakan diri, ke depan ini akan di-challenge di pra-peradilan oleh para tersangka. Jadi saya melihat justru untuk mematuhi Undang-Undang 19.2019 dan juga untuk menjunjung tinggi objektivitas, alangkah baiknya KPK selesaikan penyelidikan, berkasnya serahkan kepada aparat penegak hukum lain, silakan pilih antara kepolisian dan kejaksaan. Itu yang pertama dari sisi pidananya. Yang kedua dari sisi etik. Dari sisi etik menurut saya ini harus sangat keras, harus segera dilakukan pemberhentian. Nah, saya juga berharap KPK tidak sekadar memproses mereka-mereka yang secara langsung melakukan pungli atau bahkan mungkin juga pemerasan. Tetapi juga harus memproses secara administratif, misalnya dengan mencopot dari jabatannya, mereka-mereka para atasan yang lalai di dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Jadi kita harus mentradisikan bentuk tanggung jawab. Tidak saja para pelaku yang harus bertanggung jawab secara pidana dan etik. Mereka yang menjadi pemimpin, atasan-atasan langsung dan tidak langsungnya, itu juga harus bertanggung jawab karena telah lalai, Mas Bayu. Nah, ini menurut saya juga jadi salah satu bentuk mekanisme kontrol agar ke depan para atasan yang menjadi pejabat itu tidak sekadar menikmati jabatannya, tetapi juga tak pacu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, Mas Bayu. Di tingkat apa? Ya mungkin di tingkat level Eselon 2 dan Eselon 1-nya saya pikir. Tidak hanya para pegawainya yang langsung misalnya menerima pungli dalam jumlah yang biasanya relatif kecil-kecil itu. Meskipun kalau diakumulasi juga sangat besar. Nah, hal lain, Mas Bayu, yang menurut saya perlu didalami oleh KPK adalah, kalau memang benar ini nilai akumulasinya 4 miliar dan mungkin juga akan terus bertambah, KPK boleh saja untuk lakukan penyelidikan. Apakah ini murni untuk membeli kenyamanan, fasilitas, akses di rutan, atau juga terkait perkara? Seperti halnya Stepanus Robin 47, penyidik KPK yang menerima banyak swab itu dari pihak yang berperkara. Kita khawatir justru di situ juga ada aspek projustisiannya untuk misalnya dialirkan kepada para penyidik atau para pejabat lain di internal KPK. Karena memang nilainya sangat besar nih untuk ukuran pungli. Pungli 4 miliar hanya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini kan ya menurut saya satu hal yang sangat fantastis. Sehingga dari situ juga ada kemungkinan ini juga bisa terkait dengan perkara. Sehingga kalau itu terkait dengan perkara memang itu menjadi keunangan dari KPK. Misalnya kalau pelakunya adalah para penyidik. Jadi menurut saya ini kerjaan masih banyak Mas Bayu, dilihat dari sisi punglinya. Tetapi yang ingin saya kankan lagi adalah dilihat dari sisi sistemnya. Ini nanti sembari berjalan proses bidana, proses etik, proses kepegawaiannya dari sisi disiplin dan lain-lain. Ini juga harus dilakukan review sistem secara menyeluruh di KPK. KPK punya profit untuk swasta, program profit atau sistem manajemen anti penyuapan. KPK punya sederet program-program untuk eksternal. Sekarang saatnya review untuk internal mereka. Tools-tools yang mereka gunakan untuk eksternal ini saatnya digunakan untuk memeriksa, melakukan diagnosis terhadap penyakit mereka di dalam. Tujuannya apa Mas Bayu? Untuk dapat secara objektif masalah ini ada di mana sehingga terjadi kebocoran, pengawasan yang lemah, manajemen dan tata kelola yang buruk, atau kemudian nirai moral dari pegawai yang rendah, ketiadaan keteladanan, kemudian juga mungkin dari sisi kepegawaian statusnya adalah ASN, juga mungkin ada kontaminasi dari eksternal. Juga kita tahu rutan KPK itu kan ada rutan KPK sendiri di Gedung Merah Putih, juga yang ada yang dititipkan di POM ya, di luar gitu ya. Nah ini di review secara komprehensif oleh KPK untuk dicari obatnya, Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Zainur, komprehensif mudah-mudahan ini menjadi masukan. Tapi soal etik terutama, Pak Jasin, ini kan sedang disorot oleh publik. Bisa nggak kita berharap bahwa pimpinan KPK yang sekarang betul-betul memperhatikan ini harus beres nih, harus benar gitu, harus kelihatan tegasnya. Pak Jasin? Ya, dari awal itu DPR memilih pimpinan KPK itu figur-pigur yang salah. Figur-pigur yang nggak ngerti integritas. Itu permasalahannya pimpinan. Kita menghargai usulan Bung Zainur Rahman tadi. Itu idealnya kalau pimpinan KPK-nya itu bisa dicapai sebagai contoh. Bisa menjadi lead by next sample. Jadi Anda pesimis, Pak Jasin, ya? Jadi Anda bercerita. Iya, mestinya ganti aja. Nggak usah diperpanjang satu tahun seperti ini. Bung ini banyak kontroversial yang diciptakan dari pimpinan KPK-nya kok. Dibawahnya kan tinggal niru aja. Pimpinannya juga terima gratifikasi. Juga tidak bersikap sederhana. Banyak pelanggaran-pelanggaran lain sebelum jadi pimpinan KPK. Itu kan dilihat oleh semua listap itu. Bagaimana diri pimpinan yang lima itu kalau bermasalah bisa memperbaiki secara internal lembaga KPK itu. Malah diperpanjang. Itu akan memperpanjang kontroversial yang akan dibuat. Mestinya jabatan lima tahun oke lah. Itu kan diputuskan dari MK. Itu untuk pimpinan berikutnya. Ini mau berharap apa kepada pimpinan yang sekarang seperti ini, Bung Bayu? Iya. Itu loh. Baik. Jadi kami itu membentuk integritas, membangun kapasiti building itu. Sepakat lima pimpinan KPA kami itu yang memberikan contoh kepada jajaran kami. Kami yang selalu mengawasi. Jadi mereka tunduk dan taat mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pimpinannya. Ya kalau pimpinannya seperti ini, masa bisa kita berharap seperti apa yang diharapkan dari Bung Zainur tadi? Emangnya membangun kapasiti building, apalagi integritas itu bisa dicetak dalam waktu singkat. Itu nggak bisa. Take time. Kami dulu periode pertama, periode kedua itu selalu berusaha untuk memelihara kapasiti building dalam koridor integritas dan integritas. Ya, terbayang Pak Yassin. Terbayang Pak Yassin. Mohon maaf saya agak sedikit terbatas waktu, tetapi masalah-masalah ini memang menjadi PR yang publik sudah punya catatannya. Dan publik sudah pintar untuk melihat bagaimana integritas dari KPK saat ini. Nah, saya kembalikan ke komisi tiga ini. Bang Jadidul, integritas kepemimpinan. Kasus-kasus dari Firli Bahuri, termasuk terakhir kedugaan kebocoran penyelidikan KPK, dihentikan kurang bukti. Tapi publik masih ingat dugaan kreatifikasi naik helikopter dan lain-lain, itu juga pernah terjadi dan berhenti begitu. Sampai ke kasus yang saya bilang ironis sih ini. Pungli terjadi di lembaga anti korupsi KPK. Ini tugas yang penting dan harus dilihat publik menantikan lagi nih, komisi tiga untuk melihat ini semua. Mengembalikan KPK seperti waktu itu yang diharapkan masyarakat. Bang Jadidul, di sisa waktu, mudah-mudahan ini bisa kita harapkan di komisi tiga DPR? Ya tentu, kita tidak boleh patah arang untuk terus membangun integritas dan mudah-mudahan kasus ini menjadi bahan evaluasi juga. Baik komisi tiga maupun presiden, atau menteri kumah, menteri pol hukam, untuk melihat apakah keputusan MK untuk memperpanjang satu tahun ini relevan atau tidak. Tapi yang jelas, komisi tiga tidak akan berposisi patah arang. Kita akan terus memperbaiki integritas yang ada, meskipun apa yang disampaikan oleh Pak Yassin tadi, saya pikir publik semua tahu. Jadi tugas kita, mulai nanti dari seleksi awal, apa yang disampaikan oleh Pak Yassin tadi, ini salah seleksi. Misalkan, pimpinan. Oleh sebab itu, percepat saja kalau memang harus diseleksi ulang, Pak Presiden, menteri pol hukam, saya pikir bisa mengambil langkah itu, karena apa yang menjadi keputusan MK bisa diterapkan pada periode yang akan datang. Oleh sebab itu, ini bola selain ada di komisi tiga, juga ada di pihak pemerintah. Apakah akan segera dilakukan seleksi ulang terhadap pimpinan KPK? Sebab apa kita kemungkinan kecil mengharap ada pimpinan pada level atas gitu, untuk bertanggung jawab secara etik, misalkan mundur dari jawaban jabatan atau yang lain. Kelihatannya sih tipis kemungkinan. Apakah di level pimpinan Eselon 2 atau Eselon yang lain, apalagi di komisioner. Tinggal Presiden yang memiliki juga tanggung jawab untuk mengevaluasi, Menteri Pol hukam juga, saya pikir perlu juga untuk turun tangan. Kami di komisi tiga, akan secepatnya menggelar rapat untuk memberikan evaluasi kepada kasus ini. Baik. Jadi, Pak Bayu saya pikir kita tidak boleh patah arang, karena ini adalah salah satu-satunya institusi yang selama ini dianggap dan memiliki track record integritas moral yang baik, jangan sampai hanya karena kasus satu, kasus kecil ini menurut saya, atau sebagian menganggap kasus ini besar, namun tidak boleh merontokkan integritas KPK, dan ini saat yang tepat untuk melakukan evaluasi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Karena ini yang mengerananya dari ASN. Baik, saya harap mudah-mudahan obrolan kita pagi ini didengar oleh Pak Presiden Joko Widodo yang tidak hanya ingin tentu pembangunannya menjadi legasi di akhir masa jabatan, tetapi lembaga anti-korupsinya justru menjadi kropos. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting, dan seperti kata Pak Yasin, semua pihak harus sayang pada KPK ya Pak Yasin, dengan memberikan masukan-masukan seperti pagi hari ini. Terima kasih untuk masuk-masukannya, dan kita akan memantau terus, mengawal kasus ini secara bersama-sama, bahwa harapan itu masih ada seperti Pak Yasinul katakan tadi. Terima kasih, Pak Zainul Rohman, terima kasih Pak Yasin, kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Dan saudara itu perbincangan kami mengenai dugaan pungli. dan saudara itu perbincangan kami.